Makin sedikit orang di belakang ketiga pangeran tersebut. Ketika orang-orang tiba di platform darah dewa ketiga, Zen Hong berhenti di sini. Setinggi 1.500 sang, platform darah suci ini mengandung kekuatan ilahi yang lebih melimpah. Dibandingkan dengan lingkaran terluar dari platform darah dewa, setidaknya enam kali lebih tinggi. Apalagi berdiri di atas panggung ini, Anda bisa melihat pohon api darah dengan jelas. Itu adalah pohon yang menjulang tinggi dengan radius 300 Li dan sebening kristal rubi, berdiri di platform darah dewa tertinggi. Di atas kanopi pepohonan lebat yang menutupi langit, terdapat nyala api berdarah, melepaskan gelombang kekuatan yang berdebar-debar. Dilihat dari jauh, batang pohon keramat itu setebal istana, yang sangat mendominasi, sederhana, dan kuat. Zen Hong hanya berdiri di sini, seluruh tubuhnya mendidih karena ki dan darah, wajahnya merah dan berkeringat. Udara di segala arah penuh dengan darah dan api, dan dia berinisiatif untuk mengebor tubuhnya. Meski kekuatannya tidak bertambah, dia tetap bertumbuh. Benar saja, ini memang tempat yang paling misterius dan misterius. Lebih baik berlatih di sini selama tiga hari daripada berlatih di luar selama seratus tahun. Dengan pujian yang tulus, dia duduk dan berlatih tanpa perintah dari ketiga pangeran. Hal ini tidak berlebihan. Di alam rahasia api darah, kekuatan suci yang diserap dalam tiga hari tidak sebaik berlatih di luar selama seratus tahun. Namun, baptisan pohon dewa akan memperkuat darah dan sangat meningkatkan pemahaman dan kualifikasi bakat. Ini adalah efek yang tidak dapat dicapai dengan berlatih di dunia luar selama seratus tahun. Zhen Hong menetap, pangeran ketiga bersama Jitian Singh dan Sang Ki, terus bergerak maju. Mereka keluar lebih dari 300 li dan berhenti di platform darah dewa kedua. Tempat ini lebih dekat ke pohon suci, darah dan api berkumpul seperti laut, dan efeknya lebih kuat. Sang Ki sudah lama bersemangat. Dia tidak sabar untuk duduk dan berkonsentrasi berlatih. Melihat ini, ketiga pangeran memandang Jitian Singh dan berkata sambil tersenyum, Tian Singh, ayo pergi. Jitian Singh menunjuk ke platform darah dewa tertinggi yang berjarak 300 mil dan berkata, hanya beberapa langkah, saya akan pergi sendiri, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Pangeran ketiga memikirkannya sebentar, dan mengangguk sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu bisa berlatih sendiri, jangan buang waktu. Rajaku sudah lama dibaptis oleh pohon dewa, dan bakatnya serta darah telah diperkuat hingga batasnya. Tinggal di sini lebih lama tidak hanya tidak akan meningkatkan kekuatan kita, tetapi juga merusak fondasi kita. Mendengarkan penjelasannya, Jitian Singh tiba-tiba menyadari bahwa seseorang hanya dapat dibaptis oleh pohon dewa satu kali. Pangeran ketiga mengucapkan selamat tinggal padanya, lalu berbalik, dan segera menghilang dalam api darah. Jitian Singh berjalan sendirian, perlahan menaiki platform darah dewa pertama dan sampai ke pohon dewa api darah. Platform darah dewa ini adalah inti dari dunia rahasia api darah. Pada saat yang sama, itu juga merupakan dasar dari pohon api darah. Tingginya 3.000 zang dan diameter 500 li. Seluruh tubuhnya berwarna ungu dan hitam. Ia telah dipengaruhi oleh pohon api darah selama puluhan ribu tahun, dan kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya telah mencapai titik teror yang tak tertandingi. Di bagian bawah pohon dewa yang mengjulang tinggi, ratusan juta akar tebal menjulur ke dalam platform darah dewa, membuat keduanya berpadu erat. Jitian Singh tidak terburu-buru berlatih. Dia berjalan mengitari pohon yang mengjulang tinggi di atas panggung dan menyaksikan dengan konsentrasi. Hanya ketika pohon dewa sudah dekat, dia dapat mengungkap aura misterius pohon dewa dan melihatnya dengan lebih jelas. Permukaan batangnya agak menggembung dan melengkung, ditutupi urat berwarna merah tua, persis seperti pembuluh darah dan meridian manusia. Siapapun yang melihatnya akan percaya bahwa pohon api darah itu tidak vanah, bahkan memiliki kehidupan. Meskipun pohon keramat itu besar, ia hanya memiliki batang dan cabang, serta tidak berdaun. Namun Jitian Singh mendonga dan menemukan sembilan kacang besar tersembunyi di kanopi. Bentuk setiap buahnya seperti labu. Seluruh tubuh elit itu seperti batu rubi, yang misterius dan menarik. Jitian Singh menatap sembilan buah suci dan melihatnya dengan senyuman lega. Sembilan buah suci adalah kristalisasi dari keseluruhan pohon, yang mengandung kekuatan suci yang paling murni. Tampaknya mereka telah tumbuh setidaknya selama seribu tahun sebelum dapat tumbuh hingga sebesar ini. Hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk menemukannya. Pohon pertama di dalam ring punya kesempatan untuk sampai ke puncak pohon. Tapi aku khawatir tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali raja. Dia membisikkan beberapa kata pada dirinya sendiri, lalu melambaikan cahaya kemasan, menuju dewa gulungan buah. Suwa. Cahaya kemasan, seperti pisau, memotong cabang buah dewa, membungkusnya, dan terbang kembali ke Jitian Singh. Setelah berhasil memetik buah dewa, Jitian Singh tidak terburu-buru menelannya, jadi dia memasukkannya ke dalam pagoda untuk mengawetkannya. Kemudian, dia terus melambaikan telapak tangan kanannya dan mengenai cahaya kemasan satu demi satu. Suwa. Suwa-sua setelah beberapa tarikan napas, dia mengambil kesembilan buah dalam satu pot, tidak ada yang tersisa. Dia menutup tangannya dengan puas, memandangi pohon itu sambil tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, legenda kerajaan nyala darah itu benar. Pohon itu memang merupakan darah jutaan dewa. Sepuluh ribu tahun yang lalu, bibit pohon keramat hanya setinggi seribu kaki, namun kini telah tumbuh hingga setinggi sepuluh ribu kaki. Namun, karena dibatasi oleh hukum surga, pohon dewa ini hanya bisa menjadi pohon dewa setingkat raja dan tidak bisa menjadi pohon tingkat raja sejati. Sayang sekali. Jika itu benar-benar pohon tingkat raja, saya akan mencabutnya dan menanamnya dengan hati-hati. Pada saat itu, dengan bantuan pohon dan buah dewa, Yao Yao dan Kekeke akan segera menerobos alam raja dewa. Jitian Singh menghela nafas dengan penyesalan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa lega. Untungnya, pohon dewa api darah ini hanyalah dewa setingkat raja dan tidak dapat menumbuhkan raja para dewa yang kuat. Jika itu adalah pohon tingkat raja, ia akan menumbuhkan raja yang kuat. Kerajaan api darah juga mencaplok kekaisaran Dayan dan bahkan mendominasi wilayah utara surga. Dalam hal ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkap pohon api darah. Yah, pohon dewa tingkat kuasi raja sudah cukup. Bagi saya saat ini, itu juga merupakan harta karun tertinggi. Setelah saya menangkap pohon suci ini dan melahapnya, saya akan dapat pulih ke puncak raja dewa. Hanya ada tiga hari. Saya harus cepat. Setelah mengambil keputusan, Jitian Singh menghilangkan semua pikiran dan duduk bersilah di bawah pohon suci dan mulai berlatih. Sang Ki dan Zen Hong semuanya mempraktikkan keterampilan hidup mereka sendiri, menyerap kekuatan ilahi dan api darah antara langit dan bumi, dan menunggu agar pohon dewa mencapai cahaya ilahi. Jitian Singh berbeda. Dia langsung menggunakan kekuatan menelan, dan telapak tangannya memancarkan cahaya hitam, berubah menjadi dua pusaran air gelap. Sua, sua. Dua lubang hitam besar, dengan gila-gilaan melahap api darah dan kekuatan dewa, dengan cepat merampas kekuatan pohon dewa. Tapi, seperempat jam kemudian, Jitian Singh mengerutkan kening. Dia menggunakan kekuatan melahap kekuatan supernatural dan menjarah pohon suci, yang seratus kali lebih cepat dari yang lain. Tapi itu masih belum cukup. Kekuatan pohon dewa api darah begitu luar biasa sehingga bahkan jika dia terus menelannya, akan memakan waktu sepuluh tahun untuk menelannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan manik-manik perbaikan untuk mencabut pohon suci dan menghapusnya secara langsung. Pindah ke pagoda, atau pindah ke dunia pedang. Bukankah indah baginya untuk memurnikan secara perlahan? 3062. Lakukan apa yang kamu inginkan. Jitian Singh mendesak kekuatan untuk memperbaiki Tiansu, dan telapak tangannya melepaskan dua berkas cahaya putih bersih. Sua. Dua berkas cahaya terbang ke pohon dan dengan cepat menjerat batang tebal itu. Kemudian, Jitian Singh keluar untuk memindahkan gunung dan memindahkan gunung, mencoba mencabut pohon suci. Hanya terdengar bunyi, klik, yang terus-menerus meledak, menutupi pohon dewa langit yang bergetar, ratusan juta cabang berayun. Bahkan platform darah dewa di kaki Jitian Singh bergetar hebat dan memancarkan cahaya ungu. Pohon dewa api darah diguncang oleh Jitian Singh. Dia terinspirasi dan didesak untuk melepaskan kekuatan yang lebih kuat untuk mencabut pohon suci tersebut. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, seberapa kuat kekuatannya. Pohon dewa api darah bergetar hebat, tetapi tidak bisa meninggalkan platform darah dewa. Batang besar dan ratusan juta cabang pohon dewa semuanya bersinar dengan cahaya darah yang menyelaukan, yang mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Platform darah dewa di bawah kaki Jitian Singh juga menyalakan api ungu, melepaskan kekuatan untuk menekan langit dan bumi, dan dengan kuat memenjarakan pohon dewa api darah. Tidak hanya itu. Dia juga dengan jelas merasakan bahwa 10 platform darah suci di sekitar pohon dewa semuanya melepaskan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi. 10 platform darah suci membentuk susunan besar, yang mengumpulkan kekuatan negara rahasia api darah utuh dan dengan kuat memenjarakan pohon dewa. Dengan cara ini, pohon api darah terhalang oleh seluruh tempat rahasia, dan mustahil untuk mencabutnya. Kecuali, dia bisa menghancurkan 10 platform darah dewa, atau menghancurkan seluruh tempat rahasia. Kalau tidak, hampir mustahil baginya untuk menebang pohon suci itu. Mengetahui hal ini, Jitian Singh tidak terkejut, tapi menyesal. Tak berdaya, dia hanya bisa untuk sementara waktu melepaskan gagasan untuk memindahkan pohon suci itu. Bagaimanapun, 10 platform darah suci semuanya menyalakan api darah dan membentuk susunan dewa. Sangki, Zhen Hong dan Gu Chun Feng sedang berlatih di platform darah para dewa. Mereka menyadari ada yang tidak beres, mereka semua berhenti berlatih, dan melihat sekeliling dengan tidak percaya. Jika mereka secara paksa memindahkan pohon suci itu, mereka akan menemukannya. Terlebih lagi, Komandan Bulan Gelap dan yang lainnya sedang memantau situasi tempat rahasia tersebut. Begitu Jitian Singh menghancurkan Seng Suetai atau menyerang dunia rahasia dengan paksa, mereka pasti akan mengetahuinya. Pada saat itu, sebelum dia bisa menebang pohon itu, dia akan dikepung oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Istana Kerajaan Api Darah adalah harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Setidaknya ada 10 dewa yang unggul. Dengan kekuatan Jitian Singh saat ini, mustahil untuk menembus pengepungan dan sulit untuk meninggalkan istana hidup-hidup. Baiklah, telan dulu kekuatan pohon dewa dan tingkatkan kekuatan alamnya. Jika kamu memindahkan pohon suci itu dengan gegabuh, itu hanya akan menyebabkan kematian. Ji hanya bisa terus menghela nafas di bawah pohon. Namun kali ini berbeda. Dia tidak hanya menunjukkan kekuatan menelan, tetapi juga mendorong kekuatan memperbaiki manik-manik untuk menyerap kekuatan pohon dewa. Sua, sua. Telapak tangannya berubah menjadi dua lubang hitam, terus-menerus melahap darah, api, dan kekuatan suci untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Dan di dahinya, terdapat pusaran putih, dengan kecepatan yang mengerikan, melahap kekuatan pohon suci. Itu adalah mutiara yang menyembuhkan. Ia melahap kekuatan. Meskipun, Mendianzu tidak cukup kuat, dan kekuatannya kurang dari 20% dari kekuatan di masa jayanya. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah dewa tingkat raja dengan kekuatan tak terbatas. Selama Anda memberinya cukup waktu, ia akan mampu melahap semua pohon api darah. Dengan cara ini, Sen Suetai terdiam. Kekuatannya tertahan, dan cahaya ungu menghilang. Pohon api darah juga berhenti bergetar dan kembali diam. Sangki, Zen Hong dan yang lainnya tidak melihat petunjuk apapun. Melihat platform darah dan pohon itu tenang, mereka menghilangkan keraguan mereka dan terus berlatih. Jitiansing menggunakan kekuatan menelan kekuatan supernatural dan menyerap pohon dewa api darah, yang 100 kali lebih cepat daripada kekuatan Sangki dan lainnya. Dan kekuatan Mendianzu untuk melahap pohon dewa 100 kali lebih cepat dari kecepatannya. Hal ini menyebabkan badai dahsyat di bawah pohon keramat. Api darah dan kekuatan suci ke segala arah ditelan oleh tiga pusaran air. Bahkan platform darah dewa dan pohon dewa yang mengjulang tinggi juga menyemburkan puluhan ribu aliran kecil, satu demi satu ke dalam pusaran. Kekuatan pohon api darah dengan cepat menghilang. Awalnya, pohon itu akan mematikan sembilan lampu dalam tiga hari. Rata-rata, setiap empat jam, pohon itu akan menyebarkan cahayanya dan membaptis beberapa orang jenius. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Setelah lima jam berlatih, mereka tidak melihat pohon dewa menyebarkan cahaya Tuhan. Baru pada jam ke-6 pohon dewa itu bersinar dan melepaskan gelombang kekuatan dewa yang luar biasa. Suwa. Mengambil pohon api darah sebagai pusatnya, cahaya ilahi berwarna darah yang mempesona menyebar ke segala arah, mencakup radius 30 ribu mil. Cahaya misterius dan misterius dapat membantu manusia membersihkan kotoran, menguatkan jiwa dan raga, serta meningkatkan bakat dan pemahaman. Selain baptisan cahaya ilahi, pohon ilahi juga melepaskan ribuan gelombang ajaib ungu, yang menyebar seperti riak. Lingkaran kekuatan sihir itu beriak, ke dalam tubuh semua jenius, biarkan kekuatan ilahi mereka melonjak, kekuatan dengan pesat. Tentu saja, semakin dekat Anda dengan pohon keramat tersebut, semakin besar pula manfaatnya. Apakah cahaya ilahi atau riak kekuatan ilahi, dalam proses penyebaran keluar, akan terus melemah. Jitiansing, duduk di bawah pohon dewa, adalah kekuatan yang paling bermanfaat dan tumbuh paling cepat. Dan beberapa orang jenius yang berada jauh akan mendapat diskon besar. Secara khusus, pemuda serigala yang terbakar yang duduk di platform darah dewa ke-10 berada paling jauh dari pohon api darah. Setelah dibaptis oleh pohon suci, efeknya tidak terlihat jelas, dan kekuatannya tidak meningkat banyak. Hal ini membuatnya penuh keraguan dan mengerutkan keningnya karena tertekan. Dia berpikir dalam hati, sebelum memasuki alam rahasia, pangeran ketiga juga berkata bahwa dibaptis oleh pohon dewa satu kali setara dengan 10 tahun penanaman keras. Namun saya dibaptis oleh pohon dewa satu kali, tanpa disangka panennya hanya sedikit. Bahkan jika aku berada di lingkar luar dan terjauh dari pohon, seharusnya tidak seperti ini. Apakah karena bakatku terlalu buruk? Bayangkan di sini, pemuda serigala yang terbakar semakin tertekan, matanya agak redup. Tapi dia tidak bisa membayangkan kebenarannya. Kekuatan pohon api darah melemah. Ji Tianxing dan memperbaiki Tianzu, kekuatan melahap pohon dewa secara gila-gilaan, tidak hanya menunda waktu pembaptisan pohon dewa, tetapi juga mengurangi efeknya hingga setengahnya. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya beberapa orang jenius memasuki alam rahasia dan menerima baptisan pohon dewa. Sekalipun kekuatan pohon ilahi memudar, dan efek baptisan lemah, mereka tidak akan menyadarinya. Pembaptisan pohon suci pertama berlangsung selama seratus waktu istirahat sebelum berhenti. Di bawah pohon suci, duduk bersila di platform darah dewa, Ji Tianxing penuh dengan cahaya kemasan dan penuh dengan suasana sakral dan mendominasi yang tak tertandingi. Dia akhirnya menerobos empat tingkat alam raja dewa dan menjadi raja dewa tengah dalam satu lompatan. Sang Ki, Zen Hong dan yang lainnya terkejut saat melihat terobosannya dan berseru dalam hati. Mereka tidak menyangka bahwa Ji Tianxing baru saja menerima baptisan pohon dewa dan langsung menerobos alam. Dan mereka masih jauh dari terobosan. Keuntungan terbesarnya adalah tubuh dan jiwa yang lelah telah pulih ke kondisi puncak. Luka yang saya derita dalam kontes sebelumnya juga disembuhkan dengan baptisan pohon dewa. 3063 Setelah pohon suci dibaptis, platform darah suci untuk sementara diam. Beberapa orang jenius sedikit frustrasi, dan suasananya sangat kompleks. Tentu saja, mereka tidak akan meragukan bahwa kekuatan pohon api darah telah melemah. Pertama, tidak ada perbandingannya, saya tidak tahu kekuatannya. Yang kedua adalah terobosan Ji Tianxing di tempat. Jika kekuatan pohon dewa melemah, yang menyebabkan sedikit peningkatan kekuatan mereka, lalu bagaimana Ji Tianxing bisa menerobos? Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyalahkan bakat dan bakat mereka. Lihatlah putra Tianxing orang lain, layak menjadi jenius pertama di kerajaan Tuhan. Sebaliknya, kesenjangannya terlalu besar. Semuanya mengalami depresi, sehingga harus bekerja lebih keras dan menunggu baptisan berikutnya. Tanpa disadari, enam jam berlalu, Ji Tianxing masih mengerahkan kekuatan melahap pohon dewa dengan dua lubang hitam. Dalam setengah hari ini, setelah dia menerobos empat alam, dia segera mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Sekarang, dia telah mengumpulkan kekuatan tak terbatas dan bergerak maju ke lima alam. Usaran cahaya putih di dahinya telah meluas hingga seratus kaki, seperti jurang maut, melahap kekuatan pohon dewa. Memang layak menjadi artefak tertinggi. Di masa lalu, ia melahap kekuatan seratus kali lebih banyak daripada Ji Tianxing. Meski demikian, kekuatannya baru pulih hingga 30 persen. Namun, kekuatan pohon dewa api darah jelas telah melemah. Bentuk pohon dewa tidak berubah, tetapi cahaya darah dari cabang dan nyala api berdarah redup. Saatnya untuk baptisan kedua pohon suci. Namun, beberapa orang jenius terus menunggu selama tiga jam sebelum pembaptisan pohon dewa datang terlambat. Suwa. Pohon yang mengjulang tinggi mekar dengan cahaya ilahi, menutupi lebih dari 20 ribu mil, dan melepaskan puluhan juta gelombang ajaib. Baptisan cahaya ilahi dan riak kekuatan ilahi menyebar keluar dengan pohon ilahi sebagai pusatnya. Dalam proses ini, ia terus melemah hingga platform darah dewa ke-10 benar-benar lenyap. Ji Tian Xing tidak terpengaruh dan masih berkonsentrasi pada kultivasi. Namun Sang Qi, Zhen Hong dan Qin Qi menemukan bahwa efek baptisan pohon suci ini lebih lemah dibandingkan yang terakhir. Sedangkan untuk lingkar luar, Serigala menyala di platform darah dewa ke-10 lebih tertekan dan menangis. Baptisan pohon suci kedua muncul. Dalam proses melemahnya, cahaya berdarah yang menutupi langit dan matahari akhirnya terbang ke arahnya. Namun, begitu cahaya ilahi menyebar ke platform darah dewa ke-10, cahaya itu benar-benar menghilang. Hanya beberapa mil jauhnya, dia tidak menerima baptisan ilahi. Ada juga gelombang kekuatan suci yang baru saja mencapai kakinya dan runtuh serta menghilang. Melihat pemandangan ini, pemuda Serigala yang terbakar sangat ingin menangis tanpa air mata. Pohon suci, aku salah, aku salah. Pada baptisan cahaya ilahi yang pertama, aku tidak boleh mengeluh bahwa efekmu terlalu lemah. Baptisan cahaya ilahi ini, tiba-tiba aku tidak dapat menerimanya. Apakah ada roh di dalamnya? Pohon dewa, apakah ini hukumanmu untukku? Aku tidak berani mengeluh lagi. Aku hanya berharap kamu bisa mengizinkanku menyentuhnya sedikitpun saat kamu melepaskan cahaya dewa untuk pembaptisan lain kali. Mengingat kembali baptisan cahaya ilahi sebelumnya, meski pengaruhnya tidak besar, tetapi juga sangat membahagiakan. Pemuda Serigala yang terbakar dengan wajah sedih, harus duduk di platform darah dewa, lebih banyak upaya untuk berlatih. Pada saat yang sama, dia berdoa dalam hati, berharap pohon dewa dapat mendengar suaranya. Pada baptisan cahaya ilahi berikutnya, biarkan dia mendapatkan manfaat. Lebih baik memiliki sesuatu daripada tidak sama sekali. Waktu berlalu. Segera, satu hari lagi berlalu. Total tiga hari, kini dua hari telah berlalu. Sebanyak sembilan baptisan cahaya ilahi disetujui, tetapi hanya dua baptisan yang dibatalkan. Baptisan ketiga tidak muncul. Sangki, Kin Kiyu dan yang lainnya bergumam di dalam hati mereka. Lebih dari itu, mereka juga dengan jelas merasakan api darah dan kekuatan suci di udara telah berkurang setengahnya. Jika Anda terus berlatih seperti sebelumnya, perolehan Anda akan semakin sedikit, dan kekuatan Anda akan meningkat semakin lambat. Mereka penuh keraguan, dan diam-diam mengamati pohon api darah di langit. Kulihat, gugusan langit yang menghalangi matahari dewa darah, tiba-tiba juga redup beberapa menit. Bahkan volume cahaya darah dan api ilahi jelas berkurang satu lingkaran. Adegan ini membuat orang semakin bingung dan gelisah. Ada apa? Apakah kekuatan pohon dewa melemah? Bukankah kamu mengatakan sembilan baptisan? Sudah dua hari, tapi aku belum melihatnya untuk ketiga kalinya. Sebelum memasuki tempat rahasia, semuanya mengatakan itu adalah kesempatan besar. Tiga hari latihan di sini dan sembilan baptisan cahaya ilahi bernilai seratus tahun penanaman keras di dunia luar. Namun sekarang panennya tidak sebaik 30 tahun penanaman keras. Mengapa? Apakah ada yang salah dengan pohon api darah? Seharusnya tidak demikian. Pohon suci adalah harta negara. Bagaimana bisa ada yang salah? Apakah karena surga? Dia memiliki kekuatan dan bakat terkuat, dan duduk di bawah pohon dewa. Mungkin dia telah mengambil terlalu banyak kekuasaan dan mengambil bagian kita. Beberapa jenius muda semuanya berspekulasi dan khawatir di dalam hati mereka. Namun mereka mengingat nasihat ketiga pangeran, tidak pernah berani berjalan sesuka hati, dan tidak berani menyuarakan pertanyaan. Saat itu, di platform darah dewa tertinggi, ada cahaya kemasan bersinar di langit lagi, yang suci dan bermartabat. Bahkan dalam cahaya kemasan, tiga naga emas terlihat terbang dan mengaum. Kekuatan tak terlihat dan agung datang dari jauh. Beberapa jenius muda, melihat pemandangan itu, tiba-tiba terkejut dan iri. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Tian Xing telah menerobos lagi. Ya Tuhan, hanya dalam dua hari, dia telah menembus dua alam berturut-turut. Bukankah dia dewa tertinggi dari tujuh alam? Jika kita menerobosnya dua kali berturut-turut, bukankah itu akan mencapai level ke sembilan? Dari tujuh menjadi sembilan dalam dua hari. Bagaimana mungkin? Di seluruh kerajaan Tuhan, jenius paling jahat harus berlatih selama ribuan tahun untuk mencapainya. Gila, kita pasti sudah gila. Kalau kita di sini selama dua hari, lebih baik berlatih selama tiga puluh tahun. Namun dalam dua hari ini, dia telah menembus dua alam. Apakah pohon api darah hanya membaptis dan memberkati dia? Selain benar-benar merah dan penuh keterkejutan, Jitian Xing merasa senang dan bangga. Beberapa pemuda jenius lainnya dikejutkan oleh Jitian Xing, dan hati mereka penuh dengan kecemburuan. Mereka tidak bisa menerima hasilnya. Kontrasnya terlalu besar, sehingga psikologis mereka tidak seimbang. Namun, bagaimana mereka bisa iri dan marah? Tidak bisa berlari di bawah pohon dewa dan bersaing dengan Jitian Xing. Atau salahkan dia dengan kemarahan. Apakah Anda tidak punya kemampuan untuk menyalahkan orang lain? Beberapa orang jenius tidak dapat melakukannya, dan mereka tidak dapat melakukan hal itu. Terlebih lagi, sekali mereka melakukan itu, mereka melanggar aturan keluarga kerajaan dan akan segera diusir. Tak berdaya, mereka hanya bisa menahan rasa marah dan iri hati. Setengah jam kemudian, suasana hati orang-orang menjadi tenang dan terus bermeditasi. Untungnya, baptisan cahaya ilahi yang ketiga datang. Sua. Sua. Warna darah yang mempesona dan ribuan gelombang ungu menyebar ke segala arah. 3064. Baptisan ketiga tiba. Beberapa orang jenius yang marah akhirnya merasa terhibur di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berkonsentrasi, menerima baptisan cahaya ilahi, menyempurnakan gelombang kekuatan ilahi. Tapi kali ini, efek baptisan cahaya ilahi lebih lemah. Bahkan jangkauan cahaya ilahi dan riak kekuatan ilahi dikurangi menjadi 20 ribu li. Lingkaran luar dari pemuda serigala yang terbakar, dengan matanya sendiri melihat cahaya ilahi dan riak kekuatan, dikejauhan darinya menghilang. Artinya, platform darah Tuhan yang ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 tidak menerima baptisan cahaya ilahi. Serigala muda itu hampir pingsan. Dengan berlinangan air mata, dia melihat pohon api darah yang jauhnya 30 ribu mil dan berlutut di tanah. Pohon suci, mengapa kamu begitu tidak berperasaan dan tidak mau memberiku bantuan apapun? Aku setia kepada kerajaan Tuhan, dan aku sangat menghormatimu. Aku memperlakukanmu sebagai orang yang beriman. Tapi kamu ah, kenapa begitu? Pemuda serigala tertekan hingga meludahkan darah. Dia bahkan ingin berbalik dan pergi. Tapi dia dengan cepat menekan dorongan itu. Dia tidak bisa pergi tanpa berkata apa-apa. Sekalipun dia bisa meninggalkan tempat rahasia itu, dia akan menyandang nama itu dan divitnah serta divitnah oleh dunia. Tak hanya itu, keluarga kerajaan juga akan menghukumnya. Ini merupakan penghujatan terhadap pohon keramat dan leluhur. Namun, pemuda tersebut hanya bisa menahan kemarahan dan rasa sakit dan terus bermeditasi. Dia tidak bisa menerima baptisan cahaya ilahi, tetapi hanya bisa menyerap api darah dan kekuatan ilahi yang tersebar antara langit dan bumi. Adapun efeknya lebih baik daripada berlatih di luar, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Sang Ki, Zen Hong, Meteor Kin, Ducun Feng dan Dia Yuanlong baru saja menerima baptisan cahaya ilahi dan berkonsentrasi pada budidaya mereka. Pada saat yang sama, Jitiansing di bawah pohon dewa perlahan membuka matanya. Baru saja menerobos kelima tingkat alam Senjun, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, efektivitas tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Biarpun kita bertemu lagi dengan lelaki tua berjubah ungu di bawah komando pangeran, kita bisa memenangkan pertempuran melawan raja dewa tingkat delapan. Pada saat yang sama, persepsinya meningkat pesat. Sebelumnya, seluruh tempat rahasia api darah masih agak kabur dan misterius baginya. Tapi sekarang, saat dia menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi tempat rahasia, dia bisa menembus lapisan kabut dan menyentuh banyak kebenaran. Dia dapat dengan jelas mengidentifikasi bahwa tempat rahasia api darah ini adalah ruang setingkat raja, dengan radius 36.000 mil. Di dalam dunia rahasia, pohon dewa dan 10 platform darah suci bersatu untuk membentuk susunan dewa tingkat raja. Tidak ada yang bisa menghancurkan tempat rahasia itu, apalagi menebang pohon suci, kecuali Raja Tuhan datang sendiri. Ji Tianxing juga menatap pohon suci itu dan mengamati dengan cermat, lalu dia dapat melihat masalahnya. Setelah dua hari melahapnya dan memperbaiki Tianxu, kekuatan pohon dewa telah berkurang 30%. Pohon ilahi bersifat spiritual dan akan melindungi dirinya sendiri secara naluriah, memulihkan kekuatan yang melimpah, dan mengkonsolidasikan dirinya. Seharusnya melepaskan lampu tiga kali sehari, setiap empat jam. Namun, jika kekuatannya sendiri lewat dengan cepat, itu akan menunda pelepasan kecepatan cahaya ilahi, sangat mengurangi jumlahnya. Namun meski begitu, ini bukanlah kehidupan yang hidup, tidak ada kebijaksanaan. Ia masih tidak mampu menahan menelan manik-manik yang memperbaiki, dan kekuatannya masih hilang. Ji Tianxing memperkirakan dalam lima hari lagi, Tianxu akan mampu melahap pohon suci tersebut. Dia melihat situasi perbaikan Tianxu. Bu Tianxu telah melahap 30% kekuatan pohon dewa. Itu belum dimurnikan dan disempurnakan untuk saat ini. Itu disimpan di mutiara. Ji Tianxing sangat puas dengan ini. Bagaimanapun, setelah dia meninggalkan istana, dia dapat menyempurnakan kekuatan pohon dewa dan terus meningkatkan kekuatannya. Kekuatan sihir yang tersimpan dalam mutiara dapat membantunya pulih ke puncak raja dewa, dan membantu Yun Yao dan Ji Ke dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Sekarang kekuatanku telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan aku dapat memahami misteri api darah. Kekuatan pohon dewa telah melemah sebesar 30%, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Waktunya akhirnya tiba. Seharusnya mudah bagi saya untuk memindahkan pohon suci itu sekarang. Setelah mengetahui situasinya, Ji Tianxing mengambil keputusan setelah menimbangnya sedikit. Tinggal satu hari lagi dan kondisinya sudah matang. Jika kita tidak merampok pohon keramat itu sekarang, kapan kita akan menunggu? Oleh karena itu, Ji Tianxing mendesak kekuatan untuk memperbaiki Tianzu, membuat dua pohon palem putih besar sebesar gunung, dan dengan kuat menggenggam batang pohon dewa. Dia bergumam, dan tiba-tiba kekuatannya meledak menjadi 10%. Kedua telapak tangan putih besar itu, dengan momentum memindahkan gunung dan memindahkan gunung, meraih pohon suci itu dan mengangkatnya. Tiba-tiba, pohon api darah itu bergetar hebat lagi. Darah dewa platform di bawah pohon, dengan ayunan dan guncangan yang gila-gilaan, ledakan cahaya ungu menyala, dan dengan upaya terus-menerus dari Ji Tianxing, Sen Suetai mengeluarkan suara, klik. Serangkaian retakan zigzag, dari tanah, dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Tapi, ketika pohon dewa api darah berada dalam krisis, 10 platform darah dewa segera terhubung dengan kekuatan ilahi dan menyalakan cahaya ungu yang indah, membentuk susunan dewa tingkat raja tertinggi, susunan besar, yang radiusnya sekitar 30 ribu li, ditarik keluar. Pada kekuatan seluruh tempat rahasia, menutup area tersebut dan menekan pohon suci. Kekuatan Ji Tianxing diblokir, dan amplitude guncangan pohon dewa api darah menjadi lebih kecil dan cenderung stabil. Kali ini, dia akan gagal lagi. Namun, dia memiliki pikiran yang jernih dan menunjukkan ekspresi tenang. Dia memainkan ribuan lampu emas suci dan menebang pohon suci. Bang, Bang, Bang. Ribuan lampu emas suci membelah platform darah suci di sekitar pohon suci. Tiba-tiba, urat nadi susunan dewa tertinggi tingkat raja terpotong oleh cahaya emas suci. Kekuatan arrai diblokir dan kekuatannya sangat berkurang. Jelas sekali, Ji Tianxing telah melihat melalui susunan dewa tingkat raja tertinggi, dan menemukan urat, simpul, dan posisi kunci dari susunan besar tersebut. Dia tidak ingin membuang waktu untuk mencoba menindak kelompok besar ini. Langsung gunakan cara paling sederhana dan kasar untuk menghancurkan pengoperasian arrai besar dan melemahkan kekuatannya. Itu berhasil. Kecepatan operasi Sanli semakin lambat. Bahkan sepuluh platform darah suci pun redup dan bergetar hebat. Beberapa platform darah dewa, yang tidak mampu menahan tarikan dua jenis kekuatan ilahi, malah membelah jurang besar dan hancur. Klik, klik, bang 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 bang. Satu demi satu suara ledakan dan suara tumpul terus menyebar di alam rahasia. Beberapa pemuda jenius terbangun oleh gerakan besar tersebut dan menghentikan latihan mereka satu demi satu, mempertanyakan situasinya. Ji Tianxing menyadari bahwa mereka telah terbangun, dan tidak dapat menahan cemberut dan bergumam. Karena banyak kebisingan, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Kami hanya bisa menjaga momentum. Hasilnya, dia terus memainkan 3000 lampu emas dan menembus setiap simpul susunan dewa. Array itu rusak parah lagi dan kekuatannya turun lagi. Kekuatan memenjarakan pohon suci dengan cepat melemah, dan Seng Suetai, yang membungkus akar pohon, mulai runtuh. Ji Tianxing memanipulasi dua telapak tangan raksasa, memegang erat pohon suci itu dan mencabutnya. Saat itu, puncak pohon api darah, titik tertinggi dari alam rahasia, tiba-tiba menyala dengan cahaya warna-warni. Raungan kemarahan yang agung meledak seperti guntur. Hewan jahat, kamu benar-benar ingin menghancurkan fondasi keluarga kita selama ribuan tahun. 3065. Guntur yang tiba-tiba menderu dan membangunkan semua orang. Dengan munculnya cahaya warna-warni, keagungan agung yang tak terlihat ditekan dari langit. Ji Tianxing, Sangki, Zenhong dan lainnya semuanya menatap dengan mata terbelalak dan melihat ke atas ke langit. Lihat, kumpulan cahaya dewa berwarna-warni yang indah itu, mendarat di puncak pohon dewa api darah. Sosok protos setinggi seribu kaki, mengjulang tinggi, keluar dari cahaya. Ini adalah manusia protos api darah yang besar dan bermartabat. Dia memiliki dahi yang lebar, hidung persegi dan sepasang mata lonceng tembaga. Dia mengenakan jubah naga emas gelap dan mahkota naga ganda. Meski begitu, dia hanya berdiri di atas api darah, menatap orang-orang dengan bermartabat. Tetapi mereka semua jelas merasa bahwa mereka diselimuti oleh kekuatan ilahi yang tertinggi. Tekanan yang dahsyat dan tiada taraf membuat orang merasa gugup, dan arwah penuh ketakutan. Tiba-tiba, Sangki, Meteor Kin, dan Gu Chun Feng berlutut di tanah. Mereka membenamkan kepala dalam-dalam dan membungkuk hormat. Gunung itu berseru, umat kerajaan Tuhan, sujudlah pada yang mulia. Identitas pria berjubah emas itu siap diungkap. Dia adalah penguasa kerajaan api darah, raja kontemporer. Namun, raja mengabaikan Sangki dan Kin Kiyu. Matanya agung dan galak, menatap langsung ke arah Jitian Sing di bawah pohon dewa. Jitian Sing berdiri di udara, masih memanipulasi dua telapak tangan raksasa, memegang erat pohon api darah. Platform darah dewa di bawah kakinya telah terkoyak dan runtuh menjadi ribuan keping. Ratusan juta pohon telah ditebang. Melihat situasi ini, raja tidak perlu berkata apa-apa lagi. Beberapa talenta muda sudah memahami segalanya. Tiba-tiba, orang-orang benar-benar ketakutan, penuh kepanikan dengan tatapan mata yang besar. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Tiansing dia bahkan mereka ingin menghancurkan pohon suci. Itu adalah harta negara kita dan kerja keras jutaan orang bijak. Dia ingin seluruh pohon itu harus dicabut. Aku tidak menyangka orang ini begitu berani dan ceroboh hingga menyembunyikan niat jahatnya. Apakah dia mata-mata negara lain yang dengan sengaja menyelinap ke negaranya sendiri dan menghancurkan pohon suci itu? Gangguan apa? Bagaimana dia bisa begitu jahat? Untungnya, raja bijaksana dan mengetahui rencana tercelanya tepat waktu dan maju untuk menghentikannya secara langsung. Tidak heran kita tidak mendapat banyak dari berlatih di sini selama beberapa hari. Tidak mengherankan jika kekuatan pohon ilahi lemah, dan bahkan jumlah baptisan cahaya ilahi menjadi lebih sedikit. Salahkan dia, dia adalah pelaku utama. Sangki, Kin Kiyu dan yang lainnya semuanya berseru dan berdiskusi dengan kaget dan marah. Sayangnya, ketika raja hadir, mereka hanya bisa tetap berada di platform darah para dewa dan tidak berani bertindak gegabuh. Jika tidak, mereka akan berkumpul dan mengecam Jitian Singh dengan marah. Tetapi, hanya satu orang yang tidak berkata apa-apa, juga tidak menunjukkan kebencian. Dia benar-benar merah. Melihat raja muncul, melihat tindakan Jitian Singh, dia juga memahami keseluruhan cerita. Namun dia memandang Jitian Singh dengan tatapan yang rumit, dan berpikir dalam hati, tidak heran kamu tidak bersekutu dengan kedua pangeran, dan tidak pernah peduli dengan status dan kekayaan. Seperti yang pernah dia katakan, dia hanyalah orang yang lewat-lewat dan lewat kerajaan api darah. Saya tidak percaya bahwa dia adalah mata-mata dan mata-mata negara lain. Karena kesombongan dan kekuatannya, dia meremehkan untuk mengabdi pada kerajaan Tuhan manapun. Pantas saja dia meminta saya untuk melakukannya mengambil 20 miliar sumber daya itu, dan dia tidak peduli, ternyata. Tujuannya bukanlah sumber daya dan kekayaan, tetapi pohon api darah. Pada saat ini, benar-benar merah untuk memahami variasi sebelumnya. Dengan kekaguman di matanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin inilah wajah sebenarnya dari Tuhan Muda. Tidak terkendali, berani dan sembrono, meremehkan pahlawan dunia, menempuh jalannya sendiri. Hanya pria berbakat seperti dia yang memenuhi syarat untuk menjadi begitu. Saat itu juga, Raja melihat Jitiansing masih menebang pohon, dan dia menjadi semakin marah. Jahat, apakah kamu tidak tahu bagaimana harus bertobat ketika kamu sedang sekarat? Raja meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya warna-warni, dan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan turun dengan seluruh kekuatannya. Jitiansing baru saja mencabut pohon suci, setinggi 100 kaki dan diinjak kembali oleh Raja. Tidak hanya itu, Raja juga sangat marah. Dia mengumpulkan kekuatan alam rahasia api seluruh darah dan menganugerahkannya pada dirinya sendiri, seperti dewa perang. Dengan satu kaki di atas pohon dewa api darah, dia mengangkat kaki lainnya dan dengan kejam menginjak Jitiansing. Langkah ini seperti meteor yang jatuh dan gunung besar yang runtuh. Jitiansing berada di bawah tekanan besar dan harus berhenti menebang pohon dan menangani Fuguo Jun terlebih dahulu. Satu pedang ke langit. Dia menawarkan pedang pemakaman. Memegang pedang di kedua tangannya, dia melancarkan 10 kekuatan yang berhasil dan menikam wajah Raja. Pedang suci seribu zang panjang muncul, membawa kekuatan suci yang tak ada habisnya, dan menusup kaki kiri Raja. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, pedang emas bertabrakan dengan Raja, memancarkan ribuan keping cahaya ilahi. Pedang suci itu patah. Namun yang mengherankan adalah kaki kiri Raja juga pecah, bahkan betisnya pun hilang. Dan kekuatan tumbukan yang tak tertandingi, dia terkejut untuk terbang kembali 100 mil, dan kakinya terhuyung-huyung di langit. Tidak hanya meteor sangki dan kin yang terkejut, tetapi juga membuat seruan yang luar biasa. Wajah Raja juga berubah secara dramatis. Matanya menatap tajam ke arah Jitiansing marah, dan dia berteriak jahat, apakah kamu sudah menerobos lagi? Hanya dalam beberapa hari, kekuatanmu 10 kali lebih banyak dari itu. Raja, yang masih agung sekarang, juga dipenuhi ketakutan dan beberapa kejanggalan. Mendengar ini, Jitiansing segera mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, jadi kamu sudah lama menatapku dalam kegelapan. Raja tertegun sejenak, dan wajahnya sedikit jelek. Dia melirik ke arah Sang Ki, Zen Hong, Kin Kiyu dan lainnya. Dengan lambayan tangannya yang besar, dia menunjukkan langit yang penuh dengan cahaya ilahi. Sua. Cahaya ilahi yang berwarna-warni tidak masuk ke dalam beberapa platform darah ilahi, yang mendorong pengoperasian susunan yang rusak dan melepaskan kekuatan luar angkasa yang sangat besar. Sua-sua, beberapa. Lampu putih menyala, dan Sang Ki serta Zen Hong diusir dari sana. Nyala darah. Pada saat berikutnya, mereka semua kembali ke istana dan muncul di alun-alun di luar aula doa bagi jiwa-jiwa. Kedua pangeran itu tidak hadir. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Di sekitar alun-alun, hanya ada puluhan penjaga. Sang Ki, Zen Hong dan yang lainnya melihat sekeliling dengan bingung, tapi mereka semua bingung. Ada apa? Bagaimana kita bisa keluar? Rajalah yang mengusir kita. Mengapa raja mengusir kita? Apakah dia ingin bergaul dengan Tian Xing sendirian dan menyelesaikan dendam? Apa? Penyelesaian rasa terima kasih dan kebencian. Raja ingin membersihkan pintu dan membunuh pencuri jahat Tian Xing. In di alam rahasia api darah, hanya Ji Tian Xing dan raja yang tersisa. Pada saat ini, raja tidak lagi menutup-nutupi, mengungkapkan warna aslinya, dan berkata sambil tersenyum dingin. Ya, aku telah menatapmu dalam kegelapan, hanya untuk mencegah hari ini. Seperti kata pepatah kuno, jika anda bukan ras kami sendiri, hati anda akan berbeda. Saya sudah menduga bahwa anda, seekor binatang buas, pasti memiliki pikiran jahat dan ingin membunuh kerajaan Tuhan. Ternyata Ben Jun benar. Anda tidak hanya ikut campur dalam perjuangan merebut keluarga kerajaan, tetapi juga berusaha merampok pohon keramat. Sungguh kejahatan. 3066. Ji Tian Xing telah siap secara mental. Saat itu, dia merampok gua Suanguang, menghancurkan rumah penguasa kota, dan membantu Ki Tianlong menjadi penguasa kota. Diperkirakan sejak itu, raja telah memperhatikannya. Kemudian, dia membunuh putri Tian Feng dan menghancurkan klan pedang darah. Raja pasti mengetahui semua peristiwa menakjubkan ini. Ketika dia datang ke kota raja, dia sangat dekat dengan pangeran kedua dan pangeran ketiga, dan tidak pernah mati bersama pangeran kelima. Dia masih bertempur di kota Sifeng. Berita dan informasi orang dalam ini tidak boleh disembunyikan dari raja. Ji Tian Xing menebak bahwa dengan kebijaksanaan raja dan pemerintah kota, dia pasti bisa menebak motifnya. Tentu saja. Pada saat kritis ketika dia merampas pohon suci itu, raja secara pribadi mengambil tindakan. Karena kamu sudah jujur, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ji Tian Xing memandang raja dengan acuh-ta'acuh, dan berkata sambil mencibir, pangeran mana yang ingin anda wariskan. Itu urusan anda, saya tidak bisa mengaturnya, dan saya tidak mau. Saya tidak peduli dengan kekayaan. Dan status kerajaan api darah. Hanya pohon api darah ini yang dapat membangkitkan minat saya. Saya akan menjadikannya. Haha. Raja memandang rendah dia dengan cibiran bangga, saya percaya itu dengan bakat dan kualifikasi anda. Kamu sebenarnya tidak memandang tinggi hal lain, hanya ingin merampok pohon keramat. Namun, selama sepuluh ribu tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak dewa tingkat tinggi yang mencoba mengambil pohon suci itu. Ujung-ujungnya mereka semua gagal bahkan mati seketika. Anda tidak terkecuali, hari ini adalah kematianmu. Ji Tian Xing mengabaikan pohon suci untuk sementara waktu, menunjuk ke arah raja dengan pedang penguburan di tangannya, dan berkata dengan dingin, omong kosong apa itu? Ayolah, oh. Apakah kamu begitu ingin mati? Sang raja mengangkat alisnya, dan ada cibiran di sudut mulutnya. Saya adalah pria yang menghargai dan menghargai bakat. Jika tidak, saya tidak akan menutup telinga terhadap anda jika anda telah melakukan kejahatan keji. Anda berbakat dan berbakat, dan kerajaan Allah sekarang adalah waktu untuk mempekerjakan orang. Asalkan mau mengaku kalah, pasrah, dan setia kepada raja ini. Bagaimana kalau memberi anda cara untuk hidup? Haha, apakah menurut anda itu mungkin? Ji Tian Xing juga bercanda dan mencibir. Raja mengerutkan kening dan berkata, Meskipun kamu sudah siap untuk ini, aku masih sangat kecewa mendengar jawabanmu seperti ini. Ji Tian Xing masih mencibir dan bertanya, Apakah kamu tidak akan turun tahta dan menyerahkan lima pangeran? Apa maksudmu? Sepertinya anda masih punya ambisi dan ingin melakukan sesuatu yang besar. Raja membuatnya setia dan mengatakan bahwa kerajaan Tuhan ada pada masa mempekerjakan orang. Hal ini membuat Ji Tian Xing menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Tentu saja. Setelah merenung beberapa saat, raja berkata dengan suara yang dalam, Hanya ada kamu dan aku di alam rahasia. Tidak apa-apa bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Pria ini selalu memiliki bakat yang hebat dan pikiran yang luas. Hanya saja kamu baru di sini dan tidak mengerti. Terlebih lagi, Perdana Menteri sekarang berada di puncak musim semi dan musim gugur, yang merupakan waktu terbaik bagi kita untuk membuka wilayah kita. Ketiga pangeran itu masih terlalu muda dan belum dewasa untuk menjalankan tugas besar. Maukah anda mempercayakan kerajaan Tuhan kepada mereka? Ji Tian Xing memikirkannya sejenak dan berkata sambil tersenyum, Hari ini, kekaisaran Dayan damai, dan tidak ada perang antara kerajaan besar. Kerajaan, bagaimana anda bisa memiliki kesempatan untuk membuka wilayah? Kecuali apa plot dan motif pangeran Lian yang sengaja membuat perselisihan antar kerajaan Tuhan? Jika saya benar, dia bersedia menjanjikan sesuatu yang baik untuk membuat anda bersemangat hanya. Dengan bekerja sama dengannya anda dapat memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi dan memperluas wilayah anda. Namun sang pangeran pun memiliki syarat, yaitu mengizinkan anda menjadikan pangeran kelima sebagai putra mahkota. Anda pikir anda tidak akan turun tahta untuk saat ini, jadi anda menyetujui persyaratannya, bukan? Setelah mendengarkan dugaan Jitiansing, alis raja menegang, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Nah, cara apa yang kamu gunakan untuk menyelidiki rahasiaku? Tidak ada keraguan bahwa Jitiansing adalah benar. Raja mengira dia rahasia, dan hanya sedikit yang mengetahuinya. Tetapi Jitiansing mengatakannya seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dia tidak mengerti bagaimana berita itu tersebar. Metode apa yang digunakan Jitiansing untuk mengetahui rahasianya? Jitiansing tersenyum lebih ceria dan menjelaskan, kamu tidak perlu khawatir. Saya belum menyelidiki masalah ini. Lagi pula, saya tidak memiliki dasar dalam kerajaan api darah. Bagaimana aku bisa menyelidiki rahasiamu? Saya hanya berspekulasi dengan kebijaksanaan dan naluri. Setelah jeda, dia bertanya, Momo-mongong, jika saya tidak setia kepada anda, saya akan dibunuh di sini. Katakan saja yang sebenarnya. Anda dan Pangeran Lian bekerja sama secara rahasia, yang mana saya pikir itu untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaimana status Pangeran dan Pangeran bisa sangat berbeda? Raja mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Meskipun saya menyukai orang pintar, saya membenci anda karena pintar dan memberontak seperti anda. Hahaha. Jitiansing mengangkat kepalanya dan tertawa, kamu pikir aku membencinya, tapi hatiku tidak punya dasar, dan aku tidak yakin aku bisa ditundukkan. Sebagai seorang. Raja, tidak bisakah kamu menjadi sombong dan murah hati? Tanpa kepercayaan diri dan dominasi raja, bagaimana kita bisa mencapai hal-hal besar? Katakan padaku jawabannya, setidaknya kita bisa bertarung dalam pertempuran yang jelas, bagaimana kalau. Raja ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, bagus. Pria ini penuh belas kasihan sekali, biarkan kamu mati dengan jelas memahaminya. Ibu dan selir Pangeran kelima memiliki saudara kembar, yang dikenal sebagai Dewi Bulu Merah. Dia secantik peri dan berbakat. Dia adalah gadis surga yang langka dan cantik. Dewi Ciling adalah bibi kecil dari lima Pangeran. Dia telah diterima di Hetianzong bertahun-tahun yang lalu dan menjadi murid utama dengan kualifikasi yang sangat baik. Bahkan sang Pangeran telah banyak berlatih di Hetianzong tahun. Dia jatuh cinta dengan Dewi Ciling dan menjadi sepasang suami-istri. Sekarang, apakah kamu mengerti? Jitianzong tiba-tiba menyadari bahwa dia dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, ini bukan transaksi bunga di antara mereka, tetapi ikatan keluarga. Itu sebabnya, Pangeran Lian mendukung kelima Pangeran. Di satu sisi, dia fokus pada budidaya keponakannya, karena kekerabatannya. Namun di sisi lain, ia juga ingin mendorong Pangeran kelima naik tahta dan mewarisi tahta Kerajaan Apidarah. Saat itu, Pangeran kelima akan menjadi boneka Pangeran Lian dan Kerajaan Apidarah. Akan menjadi antek dan antek Pangeran Lian. Haha, wajah Raja dingin, dan dia mencibir, jangan bicara terlalu buruk. Meskipun si kecil berlima bukan iklim, tapi aku masih berkuasa. Bagaimana kita bisa membuat Kerajaan Apidarah menjadi boneka? Jitianxing berkata sambil tersenyum, tidak bisa dikatakan. Anda dan Pangeran Lian memiliki hubungan kerjasama, tetapi mereka juga bermain-main satu sama lain. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Belum tentu. Setidaknya untuk saat ini, saya, aku lebih optimis tentang Pangeran Lian. Wajah Raja menjadi lebih hitam, dan cahaya dingin berkedip di matanya, dan dia berteriak dengan marah, cukup. Kesabaran saya terbatas pada ini, rahasia tertinggi telah diungkapkan kepada Anda. Sekarang, Anda akan membuat pilihan terakhir. Apakah kamu akan bertarung atau setia padamu? 3067 Jawaban Jitianxing sangat singkat, nyaring, dan kuat. Kesabaran Raja telah habis dan amarahnya memuncak. Matanya berlumuran darah dan api, dan suaranya seperti raungan, kalau begitu, maka kamu mati. Ketika suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan kahlian uniknya, dan membuat jejak misterius, membentuk cetakan telapak tangan yang ajaib. Sua-sua. Api darah dan kekuatan ilahi dari segala arah berkumpul di depannya dengan gila-gilaan dan mengembun menjadi bola darah besar. Bayangan tiang itu ada di langit. Raja meraung, telapak tangannya penuh kekuatan, dan dia meraung ke arah Jitianxing. Bola cahaya berwarna darah sebesar gunung tiba-tiba meraung ke bawah seolah-olah matahari sedang terbenam. Bola cahaya terkondensasi menjadi esensi, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Melihat keterampilan unik ini, Jitianxing semakin yakin bahwa Raja juga merupakan kekuatan kedelapan alam Senjun. Namun, Raja berada di puncak dari delapan level, hanya satu langkah untuk menembus sembilan level. Menghadapi orang kuat seperti itu, masih belum pasti apakah dia akan menang atau kalah di alam rahasia api darah. Jitianxing hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengayunkan pedang penguburan dan menggunakan keahlian uniknya. Light Saber siang hari. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan sepertinya menusuk perlahan, menuangkan sepuluh kekuatan sukses ke dalam pedang ajaib. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan meledak dari pedang ajaib dan meledak menjadi cahaya darah. Saat bola emas pertama kali muncul, ukurannya hanya seratus kaki. Terbang saja tidak jauh, lalu kembangkan hingga seribu kaki. Ketika bertabrakan dengan sel darah, jumlahnya sudah berkembang menjadi tiga ribu. Saat berikutnya, matahari berdarah dan matahari keemasan meledak tanpa ampun di langit. Ledakan. Suara besar yang mengguncang bumi pecah, menyebar ke seluruh dunia rahasia api darah, bergema di puluhan ribu mil antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, dua matahari yang terik itu pecah menjadi ratusan juta keping cahaya ilahi dan memercik ke segala arah. Namun, pecahan emas itu berputar dan menari, dan mengembun menjadi puluhan ribu cahaya pedang, membentuk susunan pedang sepanjang dua ribu li. Namun, cahaya berdarah di langit berubah menjadi bayangan virtual puluhan ribu dewa dan melancarkan pengepungan terhadap Jitiansing. Bayangan setiap roh setinggi seratus sang, tetapi penampilannya berbeda. Ada yang suci dan bermartabat, ada yang jahat, ada yang berkepala tiga dan bersenjata enam, dan ada pula yang ganas. Untungnya, Jitiansing memanipulasi susunan sepuluh ribu pedang tepat waktu dan memblokir pengepungan bayangan hantu dengan ribuan lampu pedang. Bang, bang, bang. Cahaya pedang bertabrakan dengan bayangan roh, pecah dan meledak, mengeluarkan serangkaian suara tumpul. Jitiansing dan raja saling memandang dengan sedikit keterkejutan. Keduanya tidak menyangka bahwa keterampilan sihir pihak lain bahkan mengandung gerakan dan perubahan selanjutnya. Secara keseluruhan, ide kedua orang ini pada dasarnya sama, dan sifat keterampilan sihir juga sangat dekat. Perbedaannya hanya pada bentuk ekspresi. Suara tumpul itu berlangsung lama, dan bayangan hantu serta susunan pedang menghilang. Kedua pria itu berimbang dan tidak ada yang mengambil keuntungan. Raja mengambil inisiatif dan dengan cepat menyerap kekuatan pohon api darah, memadatkan sembilan naga api panjang, dan mengalir ke arah Jitiansing. Darah naga dan kemarahan alami Sembilan naga darah yang hidup, semuanya dengan gigi dan cakarnya, sangat ganas dalam membunuh Jitiansing, dengan kekuatan yang luar biasa. Jitiansing tidak mengelak, dia mendesak Butian Zhu untuk melepaskan pusaran cahaya putih dan menghalanginya di depannya. Sua-sua Sembilan naga api darah bergegas turun, semuanya ditelan oleh pusaran cahaya putih, dan menghilang dalam sekejap. Raja langsung tertegun, dan matanya bersinar karena keterkejutan yang kuat. Bajingan, aksi macam apa itu? Bisakah itu melahap Tuhanku? Kekuatan sihir barusan cukup untuk menghancurkan tanah seratus ribu mil. Bagaimana dia bisa menelannya dengan mudah? Tidak, dengan kekuatannya, itu tidak mungkin. Untuk menelannya dengan mudah, itu pasti dengan bantuan kekuatan artefak. Memanfaatkan kekhawatiran raja, Jitiansing sekali lagi mengayunkan pedangnya dan menggunakan keahlian uniknya. Sungai Bintang Terputus Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mempraktikan formula fisik Singhe dan memurnikan tubuhnya puluhan juta kali sebelum dia memiliki kekuatan hegemonik hari ini. Ketika dia berlatih di Sungai Star, dia menyadari kekuatan ilahi yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Dengan gelombang pedang penguburan, Alaitsa bersuci panjang seratus li akan dipotong. Selain itu, pedang suci menarik kekuatan Bintang di luar langit, membuatnya bersinar perak dan ganas. Jika pedang ini dipotong, sepertinya malam akan terputus dan sungai Bintang akan terputus. Raja merasakan kekuatan dan teror cahaya pedang. Dia langsung mengubah wajahnya dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menggunakan keahlian uniknya untuk mengendalikan pohon api darah dan sepuluh platform darah dewa untuk membantunya melawan cahaya pedang. Namun, Ji Tian Xing menghancurkan salah satunya. Dalam pertempuran tadi, dua platform darah dewa dihancurkan, yang sangat melemahkan kekuatan susunan dewa. Ketika pedang bintang ditebas di depannya, Raja dapat membekukan penghalang cahaya darah dan memblokirnya di depannya. Boom! Guntur lain terjadi. Guncangannya sekitar 30 ribu mil, menyebabkan seluruh tempat rahasia bergetar. Dalam suara keras, penghalang darah terbelah di tempat. Terbalik. Dia menggambar busur di langit malam dan jatuh berantakan 100 mil jauhnya. Kotoran. Tanah batu hitam yang dingin dan keras dihancurkan olehnya ke dalam lubang sedalam seratus kaki, memercikkan tanah dan batu ke seluruh langit. Ketika Raja terbang keluar dari lubang, penampilannya semakin canggung. Jubah emasnya berlumuran darah ungu, rambut panjangnya menutupi wajahnya dengan berantakan, dan sudut mulutnya menumpahkan darah. Jelas sekali, dia terluka oleh pecahnya sungai Star. Tanpa menunggu Raja menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya, Jitiansing tidak akan memaafkan orang, tetapi dia membunuhnya dengan kejam. Guntur lima warna. Telapak tangan kirinya membentuk kolom cahaya guntur berwarna-warni, seperti pedang cahaya tinggi seribu sang, dan menebas Raja. Dengan tangan kanannya mengayunkan pedang penguburan surga, dia menggunakan jurus untuk membunuh para dewa dan menikam kepala Raja. Di bawah dua keterampilan unik tersebut, Raja berada di bawah tekanan besar dan bahkan memiliki firasat akan krisis kematian. Dia tampak bermartabat, dengan kuat menopang lukanya, dengan cepat mengorbankan segel emas naga berukir persegi, dan menghancurkannya ke arah Jitiansing. Segel emas adalah segel naga milik Raja. Ini tidak hanya mewakili monarki tertinggi kerajaan api darah, tetapi juga mengumpulkan kepercayaan agama dari ratusan juta dewa. Benda ini sungguh luar biasa, seketika berubah menjadi seukuran gunung, ledakan tatap muka dewa guntur berwarna-warni. Boom! Dalam suara gemetar langit, dewa guntur warna-warni tiba-tiba pecah dan melepaskan ratusan juta cahaya warna-warni. Kekuatan segel naga juga melemah, dan cahaya kemasan jauh lebih redup. Kemudian, pedang Zushan terbelah segel naga dan mengeluarkan suara keras. Segel naga dipotong terbalik dan jatuh sejauh 300 mil. Raja dikejutkan oleh kekuatan teror, dan wajahnya menjadi pucat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran panah darah. Cederanya lebih serius, tapi dia tidak merasakan sakit, hanya rasa terhina dan shock yang tiada habisnya. Bagaimana kekuatan anak ini bisa begitu kuat? Bahkan Ben Jun bukanlah lawannya. Seekor serigala masuk ke dalam rumah, biarkan dia memasuki kota kerajaan, dan datang ke tempat rahasia api darah. Pada saat ini, Raja sangat menyesal. 3068 Raja kerajaan itu tinggi, menghadap satu miliar orang di kerajaan Allah. Di matanya, Ji Tian Xing dulunya adalah bahan yang berguna untuk dibuat. Dia tidak pernah menyangka Ji Tian Xing bisa tumbuh sedemikian rupa. Terlebih lagi, dibutuhkan waktu yang sangat singkat dan pertumbuhannya sangat cepat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Raja tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa jika Ji Tian Xing tidak diizinkan memasuki alam rahasia api darah, mungkin tidak akan ada masalah seperti itu. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Dia hanya bisa mencoba memperbaikinya. Sua. Sambil mundur, Raja melambaikan tangannya dan mengeluarkan dekrit. Melalui susunan tempat rahasia api darah, perintah tersebut terbang keluar dari tempat rahasia dan dikirimkan ke Aula Doa Jiwa. Dalam waktu singkat, orang-orang kuat di Aula Doa Jiwa yang selalu bersiaga melewati pintu api darah dan melangkah ke tempat rahasia api darah. Sua, Sua, Sua. Sekelompok lebih dari 60 orang, terbang perkasa ke alam rahasia, menembus langit malam, langsung ke pohon api darah di tengah. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus dengan seluruh tubuhnya menyusut ke dalam jubah hitam. Dia adalah komandan bulan gelap, orang kepercayaan raja yang paling setia, dan mantan komandan penjaga istana. Di belakangnya ada delapan komandan berjubah ungu dan disulam dengan darah phoenix di leher mereka. Semuanya adalah dewa tengah. Setelah itu, lebih dari 50 orang akan menjadi elit penjaga balai sembah yang jiwa. Mereka bisa jadi kapten tentara terlarang atau penjaga rahasia yang tersembunyi di kegelapan. Mereka pada dasarnya adalah dewa berikutnya. Singkatnya, 65 orang ini semuanya kuat dan setia kepada raja. Setelah memasuki alam rahasia, komandan bulan gelap dan delapan komandan jubah ungu mengetahui bahwa raja akan menyerang Jitiansing. Di mata mereka, Jitiansing tidak layak menjadi saingan raja. Terutama di alam rahasia api darah, raja dapat mengendalikan kekuatan alam rahasia dan membunuh Jitiansing dalam sekejap adalah hal yang wajar. Dan tugas mereka adalah melindungi pohon api darah dari perang. Oleh karena itu, setelah memasuki tempat rahasia tersebut, mereka langsung menuju ke pohon keramat yang ada di tengahnya. Namun, ketika mereka terbang di atas langit malam, mereka menemukan tempat rahasia itu berantakan. Beberapa platform darah dewa di lingkar luar dihancurkan oleh gempa susulan pertempuran, dan sebagian besar darinya runtuh dan membuka retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pohon api darah di tengah-tengah tempat rahasia telah menjadi bengkok. Api darah yang tergantung di langit malam redup dan lemah. Melihat ini, mata komandan bulan gelap menjadi lebih keruh, dan dia mempercepat untuk terbang menuju pohon suci. Delapan pemimpin dan banyak orang elit dan berkuasa juga berakselerasi untuk mengimbangi satu sama lain. Sua-sua. Segera, mereka tiba di platform darah dewa ketiga, hanya beberapa ribu mil jauhnya dari pohon suci. Pada saat ini, orang-orang menemukan bahwa platform darah dewa di tengah telah runtuh. Pohon yang mengjulang tinggi itu juga miring ke tanah, dan ratusan juta akarnya terlihat. Di langit malam ribuan mil jauhnya, Jitiansing bertarung sengit dengan raja, dan terdengar suara yang memekakan telinga dan cahaya ilahi. Terlebih lagi, raja bukanlah lawan Jitiansing. Dia dikalahkan oleh Jitiansing, dan dia hanya bisa melawan dan mundur pada saat yang bersamaan. Dia tidak berani bertarung langsung. Terlebih lagi, jubah naganya compang kemping, mahkotanya sudah lama patah, dan wajahnya berlumuran darah. Kelihatannya sangat memalukan dan menyedihkan. Melihat pemandangan ini, komandan bulan gelap meraum dengan suara serak pengawal. Pengawal. Delapan komandan dan banyak orang elit dan berkuasa panik dan bergegas menyerang Jitiansing dan menyelamatkan raja. Jitiansing dikepung oleh banyak orang kuat, jadi dia harus berhenti mengejar raja dan mundur ke kejauhan. Memanfaatkan kesempatan ini, komandan bulan gelap dengan cepat menyelamatkan raja dan mundur ke satu sisi. Delapan pemimpin dan lima puluh enam orang elit dan kuat segera membentuk lingkaran ribuan mil untuk mengelilingi Jitiansing. Komandan bulan gelap berdiri di luar lingkaran pengepungan, mendukung raja. Dia tidak peduli untuk mengutuk Jitiansing. Dia segera memeriksa luka raja dan dengan cemas menanyakan situasinya. Anda yang mulia, bagaimana pengkhianat itu bisa begitu kejam hingga menyakiti Anda seperti ini? Kebaikanmu padanya seberat laut, dan banyak cahaya di kegelapan. Dia sangat kejam dan kejam padamu. Komandan bulan gelap sangat pintar, dan tidak bertanya mengapa raja dipukuli seperti ini, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Jitiansing. Dia hanya menyebutkan bahwa raja baik kepada Jitiansing, dan Jitiansing akan menggigit tangan yang memberinya makan. Setelah mendengar hal ini, raja merasa jauh lebih baik. Setelah meminum dua pil ajaib dan menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya, dia tersentak dan berkata, saya tidak dalam masalah apapun. Anda tidak perlu khawatir, anjing tua. Pencurinya adalah ular berbisa. Bagaimana saya bisa meminumnya? Merawatnya. Dia akan memakan Tuhan. Kamu datang tepat waktu, anjing tua. Aku akan memberikannya kepadamu di sini. Jika kamu menangkapnya, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Komandan Bulan Gelap dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, jika pengkhianat melakukan kejahatan kejis seperti itu, bukankah terlalu murah baginya untuk membunuhnya dengan pedang? Kita harus mencari nafkah, memasukkan mereka ke dalam penjara api darah, menyiksa dan menderita selama ribuan tahun, agar bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ia tidak berani mengatakan bahwa ini untuk menghilangkan kebencian raja, agar tidak terlihat bahwa raja harus membalas kebenciannya. Sebagai orang kepercayaan terdekat raja, dia paling mengenal raja yang kejam dan tidak tahu berterima kasih, dan dia menghindari hal-hal penting dan terang. Raja benar-benar puas dan mengangguk, iya, lakukan apa yang Anda katakan. Saat ini, Ji Tian Xing berdiri di langit malam dengan pedangnya, mengabaikan penjaga di sekitarnya, dan menatap raja dengan cibiran di wajahnya. Hahaha fakta membuktikan bahwa Anda, Sang Raja, memang seperti ini. Jika Anda dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh saya, Anda hanya dapat meminta seorang penolong untuk membantu Anda. Saya sudah lama mengatakan bahwa kuil kerajaan api darah terlalu kecil untuk menampung Buddha saya. Sekarang, apakah Anda percaya atau tidak? Kata. Kata itu membuat wajah raja membiru dan putih, dan dia merasa sangat malu dan marah. Komandan bulan gelap buru-buru berteriak kepadanya, dan dengan marah memarahi, hewan jahat, jangan merajalela. Yang mulia mencintai orang-orang seperti anak laki-laki. Dia baik padamu saat kamu bergerak. Saya harap Anda dapat menemukan jalan kembali. Tanpa diduga, Anda begitu kejam dan keji sehingga Anda tidak memahami niat baik yang mulia, dan Anda masih bangga di sini. Namun, kursi ini tidak akan empuk bagi Anda, yang akan membuat Anda tahu betapa kuatnya kursi tersebut. Setelah itu, bulan berikutnya, dia berkata, mari kita mendapat komando besar. Delapan komandan dan lima puluh enam orang elit semuanya menjawab ya. Kemudian, mereka semua mengayunkan pedang dan pedang, mengerahkan keterampilan sihir mereka dan melancarkan pengepungan terhadap Jitian Singh. Sua-sua. Ledakan. Ratusan misteri Sinto, ilusi yang menghalangi langit dan matahari, serta puluhan ribu bayangan pedang dan cahaya pisau tiba-tiba menutupi jarak ribuan mil. Di langit, seperti pedang di langit. Pada saat kritis, Jitian Singh tidak lagi mempertahankan keahlian uniknya. Susunan pedang Sutian. Dia memegang pedang penguburan dengan seluruh kekuatannya, dan memotong pedang cahaya emas di seluruh langit dan memadatkan susunan pedang. Kali ini, susunan pedang Sutian miliknya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Daya yang dikonsumsi tidak dapat diukur. Dia harus menyerap kekuatan sihirnya sendiri. 3069. Sua-sua. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pedang raksasa suci berhasil disatukan. Pedang raksasa itu terbang di langit untuk melawan keterampilan sihir banyak orang kuat. Ledakan. Guntur seperti guntur, serangkaian ledakan, bergema di langit malam. Dalam tiga tarikan napas, keterampilan sihir dari puluhan dewa yang kuat diblokir oleh cahaya ribuan pedang. Kemudian, ribuan pesawat ulang alik pedang saling menjalin, dengan cepat membentuk susunan pedang Sutian. Sua. Susunan pedang emas, menutupi langit dan tanah, berdiri di atas bumi yang gelap dan dingin. Tidak hanya lebih dari 60 dewa kuat yang terselubung, tetapi juga komandan dan raja bulan gelap disegel oleh susunan pedang. Melihat ini, komandan bulan gelap menunjukkan cibiran dan menyeringai dingin. Haha, kamu sendirian, menghadapi lebih dari 60 dewa yang kuat. Aku beruntung tidak terbunuh saat ini. Kamu tidak memikirkan bagaimana melarikan diri atau berlutut dan menyerah. Kamu masih menggunakan pedang, susunan untuk bertarung sampai akhir. Kamu pasti sudah gila. Tidak hanya komandan bulan gelap yang penuh dengan cibiran, tetapi puluhan orang kuat juga mencibir. Apakah kamu berani bertarung dengan begitu banyak orang kuat seperti kami sendirian? Itu di luar kemampuan kami. Kami akan memotongmu berkeping-keping dengan satu pedang. Pengkhianat tak tahu malu, jangan buang waktu, berlutut dan menyerah. Di mata semua orang, Jitiansing ingin mengandalkan susunan pedang untuk melawan lebih dari 60 dewa, yang hanyalah mimpi. Hanya wajah raja yang bermartabat, dan matanya menatap muram ke arah Jitiansing. Matanya dipenuhi dengan warna kewaspadaan yang kental. Dia bertengkar dengan Jitiansing dan mengetahui kekuatan aslinya. Meskipun demikian, dia tidak yakin apakah Jitiansing dapat menciptakan keajaiban lagi. Namun hatinya sangat gelisah, selalu ada firasat. Saat itu, Jitiansing memandang kerumunan itu dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba mencibir, sekelompok katak di dasar sumur, sekarang coba lihat apa itu dewa pedang yang tiada taranya. Dengan lambayan tangan kirinya, dia membuka susunan pedang sutian. Tiba-tiba, 10 ribu pedang suci terbang dengan cepat, melepaskan supremasi untuk menekan langit dan bumi. Arti pedang tak terkalahkan untuk membunuh segalanya juga datang tanpa terlihat, mencakup radius 8 ribu li. Dalam waktu singkat, kekuatan api dari susunan pedang sutian terbuka penuh, dan kekuatannya meledak hingga puncaknya. Puff puff! Pada saat berikutnya, lebih dari 50 dewa dan pangeran tingkat rendah mengubah wajah mereka dan menyemburkan darah dari mulut dan hidung mereka. Mereka dihancurkan oleh kekuatan ilahi tertinggi dan niat pedang, dan organ dalam mereka hancur dan meridian serta pembuluh darah mereka patah di tempat. Tak satu pun dari mereka bisa berhenti di langit dan jatuh seperti pangsit, dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, jumlah orang kuat di langit berkurang 70%. Ji Tian Xing belum bergerak, dia baru saja menggunakan kekuatan susunan pedang dan melukai lebih dari 30 dewa tingkat rendah. 10 dewa rendahan yang tersisa masih bisa tinggal di langit. Namun, wajahnya pucat seperti kertas, tubuhnya bungkuk seperti udang, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Dalam keadaan seperti itu, meski mereka masih bisa bertarung, seberapa besar kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Melihat pemandangan ini, baik komandan bulan gelap maupun delapan komandan mengubah wajah mereka, dan mata mereka penuh ketakutan. Bagaimana mungkin? Susunan pedang apa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Tanpa satu pedang pun, dia melukai lebih dari 30 tentara elit. Pantas saja yang mulia ingin menyingkirkannya. Kekuatan anak ini begitu kuat, tapi dia melawan kerajaan Tuhan, dan dia pasti akan membawa bencana bagi dunia. Bagaimanapun, bunuh dia, dan jangan biarkan dia meninggalkan tempat rahasia hidup-hidup, atau itu akan menjadi bencana bagi kota raja. Orang-orang berseru, tapi juga mengambil keputusan. Tidak peduli berapa banyak yang kita bayar, kita harus menyingkirkan Jitian Singh. Kalau tidak, dia akan melakukan pembunuhan di kota raja. Di saat yang sama, kekuatan puluhan ribu pedang suci mencapai puncaknya dan mulai mencekik banyak dewa yang kuat. Wah, wah. Pedang kekacauan terbelah, pesawat ulang alik terbang, membentuk badai emas yang tak terhitung jumlahnya. Para prajurit elit yang jatuh ke tanah dan terluka para akan hancur berkeping-keping setelah tersapu badai pedang. Saya hanya mendengar deru dalam susunan pedang, dan ada jeritan dan lolongan. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 tentara elit yang terluka parah semuanya berubah menjadi sampah. Bahkan jika mereka memakai baju besi kerajaan dan dilindungi oleh artefak, mereka tidak berguna. Selain itu, lebih dari selusin tentara elit juga digantung oleh badai pedang, dan mereka melolong putus asa dan berjuang untuk mendukung mereka. Baju besi yang mereka kenakan dan segala jenis artefak pertahanan menjadi rapuh di bawah pencekikan cahaya pedang, dan segera berubah menjadi besi tua dan besi tua. Kemudian, tubuh mereka hancur, dan hujan darah turun. Hanya delapan komandan, komandan bulan gelap dan raja, yang bisa menahan pencekikan cahaya pedang. Namun mereka tidak peduli untuk mengepung Jitian Sing. Mereka semua mengepung raja dan berjuang untuk melindungi keselamatan raja. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Sing memegang pedang penguburan dan membunuh orang-orang dengan momentum yang besar. Satu pedang menghancurkan langit. Pedang bintang tujuh. Hancurkan bulan. Matahari rusak. Naga seperti tinju. Jari langit patah. Jitian Sing bergerak bola balik dalam susunan pedang, menyerang dan membunuh dari timur ke barat, dari kiri ke kanan. Dia ahli dalam semua jenis keterampilan kendo dan keterampilan sihir yang unik. Kedelapan komandan itu lelah melawan dan segera terluka. Mereka adalah pertahanan pasif, dipimpin sepenuhnya oleh Jitian Sing, dan telah mengacaukan inci persegi dan ritme. Setelah Jitian Sing menyerang dan membunuh waktu baik si, empat komandan terluka parah, dan luka mereka sangat menyedihkan. Melihat situasi ini, raja akhirnya tidak tahan dan berkata dengan marah, bodoh. Sekelompok idiot, kekacauan besar, seperti apa? Aku tidak membutuhkan perlindunganmu, selama kamu membunuhnya dengan cara apapun. Bulan gelap dan delapan komandan ragu-ragu dan ingin membujuk raja untuk mengutamakan keselamatan mereka sendiri. Namun raja keras kepala dan memberikan perintah kematian. Oleh karena itu, Dark Moon secara pribadi memimpin delapan komandan dan melancarkan pengepungan terhadap Jitian Sing. Mereka penuh duka dan geram, Amara akhirnya menemukan jalan keluar, lalu serampangan menyerang. Saya lebih memilih melukai diri sendiri daripada mengunyah sepotong daging Jitian Sing. Kedelapan komandan itu baik untuk mengatakan bahwa mereka semua adalah Dewa Tengah. Bulan gelap adalah raja dewa tertinggi dari delapan alam, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah raja. Dia seperti serigala yang haus darah, dengan panik mengganggu Jitian Sing, dan mengeluarkan 120 persen kekuatan bertarungnya. Hal ini menyebabkan perlawanan besar terhadap Jitian Sing. Jika bukan karena kekuatan susunan pedang sutian, yang telah menekan banyak komandan, dia pasti sudah dikalahkan. Untungnya, dia tenang dan tenang, mencari peluang untuk melawan. Setelah beberapa saat, dia menemukan kesempatan untuk membunuh tiga komandan yang terluka parah, dan tekanannya berkurang drastis. Pada saat ini, raja sudah mundur ke tepi barisan pedang. Dia dengan sungguh-sungguh memorbankan kemoceng berwarna merah darah, menggunakan metode rahasia untuk menstimulasi kekuatan sihir seumur hidupnya, memegang kocokan perlahan melambai, menggunakan keterampilan rahasia misterius kuno. Tiba-tiba, seluruh alam rahasia api darah melonjak, menghasilkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kuas berwarna merah darah dimurnikan dari cabang pertama pohon dewa oleh Raja Pertama Negara itu 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah harta karun kedua dari Kerajaan Api Darah, yang disebut Pagoda Laut Darah. 3070. Sebagian besar penduduk Kerajaan Tuhan hanya mengetahui pohon api darah, tetapi tidak mengetahui penjaga lautan darah. Lagi pula, ini masih terlalu dini. Kekuatannya sangat luar biasa, hampir mencapai batas artefak tingkat raja. Namun, selama 10.000 tahun terakhir, Kerajaan Api Darah telah damai dan damai tanpa perang dan krisis besar. Akibatnya, Blutsi Bacar tertutup debu dan jarang digunakan. Bahkan banyak anggota keluarga Kerajaan yang hanya mendengar artefak ini, namun belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang, Ji Tian Xing membuat keributan besar di alam rahasia, dan pohon dewa api darah terbalik dan akan dibawa pergi olehnya. Fondasi Kerajaan Allah telah terguncang hingga berada dalam kondisi genting. Raja secara alami ingin memorbankan tukang daging laut yang berdarah, dan menginginkan palu untuk memperbaiki langit dan bumi. Memanfaatkan Ji Tian Xing yang dikepung oleh bulan gelap dan beberapa komandan serta tidak dapat melarikan diri untuk sementara, Raja mendesak penjaga laut berdarah untuk menggunakan keahlian uniknya. Sua, Sua, Sua. Cabang berwarna darah, panjangnya sekitar lima kaki, memancarkan sejumlah besar cahaya darah. Tiba-tiba, gelombang darah antara langit dan bumi bergulung, dan nyala api berkobar. Namun, setelah tiga tarikan napas, gelombang darah setinggi 10 ribu kaki, meliputi 8 ribu mil, dan penuh dengan seluruh susunan ilahi gelombang yang dahsyat, dengan kekuatan membakar gunung dan mendidihkan laut, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan meraung ke Ji Tian Xing sangat menarik. Tentu saja, bulan kegelapan dan beberapa komandan juga diselimuti oleh gelombang darah. Semuanya terluka parah, berdarah dan berdarah. Bertarung dengan Ji Tian Xing untuk waktu yang lama, dia telah lama bermata merah, haus darah dan gila. Mereka lebih memilih mati dalam pertempuran ini daripada menyerah, apalagi Ji Tian Xing. Oleh karena itu, mereka tidak merasa takut dan takut ketika melihat semburan darah datang. Tidak ada niat untuk mundur, tetapi pengepungan yang lebih ganas terhadap Ji Tian Xing. Kematian harus menahannya, jangan biarkan dia lolos dari serangan gelombang darah. Sialan, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Kamu tidak dapat lagi merusak kerajaan Tuhan. Artefak Zhenguo telah keluar, apakah kamu masih menunggu kejahatan? Ji Tian Xing menahan serangan gila-gilaan dari kerumunan, dan memandang raja di tepi barisan yang jauhnya ribuan mil. Melihat raja memegang cabang merah darah yang berkilauan dan tembus cahaya, dia dengan gila-gilaan memercikkan cahaya darah. Matanya langsung tertuju pada dahan. Sebagian besar dimurnikan dari cabang-cabang pohon. Ji Tian Xing merasakan kekuatan dahsyat dari penjaga laut darah, dan matanya menjadi bermartabat. Dia segera menganalisa hasilnya, dengan kekuatannya sendiri, sulit untuk menahan kekuatan lautan darah. Kalaupun bisa diblokir, akan terasa sakit. Raja dan Komandan Bulan Gelap dapat menemukan kesempatan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengorbankan sembilan hari dan sepuluh pagoda Jue untuk menahan gelombang darah yang melonjak. Suah! Ada kilatan cahaya hitam. Pagoda kuno misterius, yang tingginya ribuan kaki, muncul dari udara tipis dan berdiri di langit. Sosok Ji Tian Xing menghilang, dan dia sudah lama berada di pagoda. Gelombang darah yang luar biasa tiba-tiba mematikan dan langsung menenggelamkan menara hitam misterius itu. Bang! Suara keras yang memekatkan telinga meledak dan bergemat tanpa henti di susunan pedang sutian. Namun, terdapat cahaya hitam pekat di permukaan pagoda, yang dengan kuat menghalangi dampak gelombang darah yang melonjak. Pagoda itu masih utuh, berdiri tak bergerak di lautan darah. Ji Tian Xing juga aman. Dia tinggal di lantai lima pagoda, bermeditasi dan mengatur nafasnya untuk memulihkan tenaga yang dikonsumsinya. Adapun bulan gelap dan beberapa komandan, mereka tidak seberuntung dia, dan menderita di tempat. Bang! 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 Dengan beberapa suara teredam, komandan juba umu itu meledak di tempat, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Hanya Tuhan yang lolos dari surga, tetapi juga mengalami kerusakan parah, mengambang di lautan darah, pusing. Kekuatan komandan bulan gelap lebih kuat, dan dia siap menghadapi dampak dari penjaga laut berdarah. Ketika gelombang darah besar itu ditekan, dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dan akhirnya dia diselamatkan dari kematian. Tubuh Tuhan terselamatkan, tetapi juga penuh retakan dan cipratan darah. Jubah hitam lebarnya sudah rusak dan tidak bisa menutupi tubuhnya yang reyot dan kering. Batuk! Dia seperti gumpalan daging dan darah, mengambang di lautan darah, terbatuk-batuk dan terengah-engah. Di bawah pengaruh penjaga darah laut, meskipun hewan kecil itu tidak mati, dia pasti terluka parah. Pikiran komandan besar bulan gelap yang sedikit sadar memunculkan gagasan ini. Dia menoleh dan melihat sekeliling, mencari sosok Jitian Sing di lautan darah. Namun, dia tidak menemukan Jitian Sing, tetapi melihat pagoda tidak jauh dari situ. Tubuhnya tiba-tiba terkejut, wajahnya kaku, dan matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ah! Ah! Sialan! Kenapa begitu? Bahkan sekarang, dia masih punya kartunya. Dia bahkan menggunakan menara hitam ini untuk memblokir dampak gelombang darah. Komandan bulan gelap tidak bisa menerima hasilnya dan meraung. Dengan marah. Ekspresi raja jelek, matanya suram seperti es. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran telah berjalan lancar, sampai pada titik kelelahan. Akibatnya, Jitian Sing masih memiliki kartu yang memblokir dampak dari penjaga laut berdarah pada saat kritis. Hal ini membuatnya mengalami kemunduran, suasana hati yang sangat mudah tersinggung. Binatang terkutuk, apakah menurutmu menara yang rusak dapat memblokir artefak Zenguoku? Angan-angan, saat aku memecahkan. Cangkangmu, aku akan melihat di mana kamu bersembunyi. Menyapu gelombang darah yang deras dan deras, dan membombardir pagoda 9 hari 10 juwe dengan gila-gilaan. Bang! 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 Gelombang darah yang mengguncang langit terus-menerus berdampak pada pagoda, mengeluarkan serangkaian suara tumpul dan keras, yang bergematan pah henti di langit. Namun pagoda tersebut masih setinggi gunung. Tidak peduli seberapa kuat gelombang darahnya, ia tidak dapat menghilangkan cahaya hitam di permukaan pagoda. Sedangkan untuk pagoda dan Jitian Sing, tidak rusak sama sekali. Tidak peduli betapa gilanya raja itu, itu sia-sia. Jitian Sing dan pagoda baik-baik saja, tetapi bulan gelap dan beberapa komandan sangat menderita. Formasi pedang Zutian masih beroperasi, dan lautan darah yang tak berujung terhalang dalam jarak 8000 mil, memenuhi setiap sudut dunia. Jadi mereka tidak bisa keluar dari area tersebut, mereka telah berkeliaran di lautan darah. Raja sangat marah sehingga dia mengabaikan mereka sama sekali. Dalam sepuluh napas, dewa para komandan itu hancur dan berubah menjadi tumpukan pecahan yang tersebar di lautan darah. Para komandan ini tidak menyangka bahwa mereka setia kepada raja, tetapi mereka mati di tangannya. Apa alasannya? Tubuh Dewa Panglima Besar Bulan Kegelapan rusak parah dan penuh bekas luka. Dia telah bertahan, menunggu runtuhnya susunan pedang Zutian dan melarikan diri dari lautan darah. Tanpa diduga, dia tidak menunggu susunan pedang itu runtuh, tetapi hancur berkeping-keping oleh kekuatan lautan darah. Tubuhnya roboh di tempat, hanya menyisakan Dewa, mati-matian melarikan diri ke lautan darah. Segera, roh itu terkena gelombang darah beberapa kali, dan menjadi bekas luka dan penuh retakan. Terlebih lagi, dampak gelombang darah tersebut begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengontrol arahnya sama sekali. Dia ingin melarikan diri ke hadapan raja, namun terkena gelombang darah di dekat pagoda. Melihat hal tersebut, Dewa tersebut akan hancur setelah terkena beberapa kali. Hantu Bulan Gelap akan meledak dan berteriak, Yang Mulia, Yang Mulia, selamatkan hidup Anda. Terima kasih telah menonton!